Bunda Pandananda Itu si Yaksa Ngedap-ngedap Lagi mantau apaan Katanya jangan berisik dulu Bunda Ini dia Bunda Pandananda yang kita cari dari tadi Si Kalkosoma Kaukasus Alias si Kumbang Tanduk Nah ini ada dua jenis nih Satunya itu yang Tanduknya cuma satu Sama kalau yang saya terbuka ini Yang ada dua tanduknya ini merupakan Kumbang terkuat Di dunia gila kira gimana sih emang karakteristiknya Sekali ya nih Mau saya kira-kira bisa gak jadi satu kesayangan Kita setting di kandang barunya Tanduknya dua Oh jadi ini yang jadi inceran Kecil mungil gak kalah gemes jadi kesayangan Wihwihwih dibelain bawa peralatan lengkap dia Demi nangkep si inceran sayang Si kesayangan satu ini kebanyakan Warnanya hitam pekat Bikin siapapun yang ngeliat hatinya Kejerat Kayak agen kita yaksa Yang udah pelihara sebulanan ini Perawatannya yang simpel Bikin yaksa jatuh cintrong Katanya eh hati Maksudnya Hihihihi Tenang Di alam liar si dia jumlahnya banyak Jadi bukan termasuk Hewan dilindungi Tersebar di hampir seluruh hutan nusantara Nah bun panan Kayaknya juga mesti tahu nih Kalau si kumbang tanduk ini Jadi tanda Apakah hutan yang dia tinggali Masih asli apa enggak Kalau banyak sedia Ya berarti masih astri Duh jadi kebayang Jalan jalan di hutan ya bun panan Oh iya di antara sejenisnya Kumbang tanduk yang eksotik ini Juga salah satu yang terkuat loh Nah bunda Pandan anda Ini si kumbang tanduk ini Enggak ngadi-ngadi Enggak sembarangan Kenapa disebut sebagai Kumbang terkuat di dunia Soalnya Walaupun badannya kecil Tapi ini tergolong gede loh Wah 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 Panda kalah nih kayaknya Jangankan batang kayu Bongkahan kayu kayak gini Cincai Terus gak hanya tanduknya loh bun Yang kuat gak ngadi-ngadi Kaki sekumbang pun kuat sekali Ini karena Duri-duri kecil serta bentuk kakinya Yang mirip kail Tuh ya kan Jangankan kayu Batu aja bisa diangkat Pake kepalanya Nah Soalnya nih Selain emang Bisa ngangkat berat 100-100 kg dari berat badannya Tanduknya ini juga punya fungsi Sebagai perlindungan diri Soalnya mereka ini bukan agresif ya Walaupun bentuknya emang nyeremin Tapi defensif Makanya kalo ada pejantan nih dua kayak gini nih Ini gak boleh di satu ini Yang ada nanti mereka Saring berantem Saring nyerang Tanduk Mati salah satu Oh iya bun Karena karakternya yang beranian itu Kalo mau pelihara Jangan gabungin dua kumbang jantan sekandang ya Bisa berantem mereka Oh nooo Tapi tenang-tenang Si dia bukan tipe yang suka menyerang Intinya dia bakal menyerang kalo terancam aja Biar nyaman kandangnya pakein alas tanah Pastiin juga suhunya rendah Biar feels like hope katanya Nah Karena ini kumbang tanduk tuh bukan tipe kumbang Atau serangga yang akan terus tumbuh Makin besar-makin besar Ini jadi untuk tempat atau Rumahnya mereka nih Kandangnya mereka nih gak terlalu ribet Bisa pake nih wadah konten rakuarium kecil kayak gini Atau nih plastik kayak gini Wadah kotak plastik yang udah dikasih ventilasi udara Cukup ini gak akan bikin mereka seterusnya Asal Ini tanah yang digunakan harus dipastikan terus lembab Karena mereka gak bisa di sungguh yang panas Kita masukin Oh iya Tapi ini penggunaan nih Kayu nih kayak begini Ini juga direkomendasiin sih bun Soalnya nih Walaupun mereka ini gak aktif bergerak kesana kemari Sebentar saya taruh dulu Ini mereka nih salah satu permasalahan yang suka bikin mereka mati itu adalah Kebalik terus gak bisa bangun lagi Nah makanya perlu dikasih kayu Atau nih pegangan buat mereka Pegangan ketika kebalik Buat bisa balik ke posisi semula Jadi gak mati Itu harus diperhatikan Gak perlu banyak-banyak bun Karena kalau airnya sampai menggenang bisa mati mereka Oh no Soal makannya nih gak pake ribet Apa aja di alam yang rasanya manis Kayak buah atau jelly begini mereka juga suka Kece bentuknya menggoda pesonanya Udah kayak kumbang-kumbang di taman aja nih bunda pandang Kau udah pelihara jangan lupa disayang Biar sedia hidupnya Biar sedia hidup nyaman dan lestari Biar sedia hidup nyaman dan lestari Ula laaa Siang-siang ada penampakan yang menggoda Pada sama segernya bikin tangan nyindir Kan namanya juga kepiting nyinyir Yuda pesan seafood ini dari Ghost Kitchen Bun Panan gak usah bingung Maksudnya bukan dapur berhantu ya Nah bentar-bentar Sabar Abis yang mau lewat ini ya Sampai jumpa